Jadi apotekar dan izinnya itu sampai 18 November 2017 Jadi tidak benar diberitakan bahwa izinnya, izin apotekernya sudah dicabut Nah ini ada izinnya nih teman-teman semua nih Nah karena harus kami tegaskan Si saudari Nikita Mirjani itu menjemput ke dalam live streamingnya Bahwa Ibu Heni sudah dicabut izin apotekernya Ya, jadi ternyata itu tidak benar Terus yang ketiga Kami perlu klarifikasi bahwa Sebegitu tidak mermerolnya pemberitaan terhadap Ibu Heni sampai dikabarkan Ibu Heni meninggal Tentu itu tidak benar Teman-teman bisa melihat semua Ibu Heni dalam keadaan sehat Hadir bersama kita di kesempatan ini Yang keempat Klarifikasi terhadap pabrik PT Ratansa Purnama Abadi Dan PT Segara Purnama Disegel karena menggunakan bahan berbahaya Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi Karena dalam beberapa item-item produk yang ditemukan Lagi sedang dalam perbaikan secara administrasi Itu saja yang sedang diamankan oleh BPOM Ya, ini kembali saya tegaskan Terus Katanya pabriknya ditutup Ya, tidak ditutup Karena jujur saya sampaikan kepada teman-teman media Bahwa PT Ratansa ataupun PT Segara hari ini Ada yang mengeluarkan ribuan produk, ribuan item Jadi ada obat, ada makanan, ada minuman Ya, jadi pabrik itu tidak ada di segi Sampai hari ini masih beroperasi Terima kasih